Halo selamat datang di channel saya untuk kalian yang lagi nonton video ini semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tak semangat ya Oke teman-teman kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara untuk belajar jaringan teman-teman utamanya pada simulasi di hp android kita disini saya akan menggunakan sebuah aplikasi yang sangat familiar untuk kalian dan aplikasi ini sudah bisa kita akses melalui android teman-teman Oke sebelum saya mulai silahkan kalian yang baru mampir kalian bisa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan kalian akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi audit terbaru tiap harinya Oke teman-teman kita mulai saja Nah disini kita akan melakukan download aplikasinya teman-teman karena aplikasi ini tidak ada di playstore kalian silahkan cari di google search milik kalian jadi kalian bisa download di m.apkpure.com ataupun situs lain yang masih melakukan upload apk ini saya tidak tahu teman-teman apakah karena aplikasi ini tidak melakukan perpanjangan pada update-nya atau aplikasi ini mengalami kegagalan sistem pada saat melakukan peran di android karena yang saya tahu ada error teman-teman yang terjadi ketika kita menggunakan pada resolusi handphone yang berbeda karena kita tahu sendiri aspek rasio dari hp yang terbaru itu menggunakan layar fullscreen teman-teman ya jadi ketika kita gunakan fullscreen tampilan sisiko ini jenderung tidak optimize teman-teman atau terlalu besar untuk icon-nya jadi kalian akan kesulitan untuk melakukan select terhadap tool-toolnya tapi disini masih banyak hp yang bisa digunakan teman-teman meskipun ekspektasi ini tidak mendukung dan kalian bisa mencoba apakah hp kalian support atau tidak nah setelah kalian download di situs-situs yang sudah disediakan di internet kalian bisa menginstall teman-teman dan kalian akan menemukan aplikasi itu ada disini nah disini saya akan melakukan pembukaan sisiko paket riser mobile nah disini saya sarankan untuk kalian yang ingin membuka aplikasi ini lebih cepat kalian bisa menonaktifkan paket data kalian terlebih dahulu supaya aplikasi ini tidak melakukan koneksi dengan server sisiko teman-teman karena kalau misalkan koneksi dengan server sisiko dia akan menyuruh kalian untuk login seperti ini dan ketika loading seperti ini kalian akan ditampilkan iklan dan sebagainya teman-teman nah ini membuat saya terganggu teman-teman ya karena kita sendiri tahu bahwa kita seringkali menggunakan fitur gratisan teman-teman nah kalau misalkan kalian gratisan teman-teman kalian bisa gunakan quest login supaya kalian bisa melakukan penggunaan aplikasi ini dengan gratis untuk kalian yang ingin login silahkan kalian login saja oke saya lanjutkan teman-teman ya disini kalian bisa new untuk kalian ketahui bahwa sisiko gratis tidak bisa melakukan penyimpanan pada skema jaringan yang sudah kalian buat teman-teman jadi kalian disarankan untuk menyimpan dengan cara screenshot teman-teman dan kalian bisa mencatat dari apa saja yang telah kalian lakukan di basisiko ini kalau kalian ingin mengetahui langkah-langkah atau ingin menyimpannya kalian bisa melakukan perekaman layar seperti yang saya lakukan sekarang jadi seperti ini teman-teman jadi kita rekam saja apa saja tindakan yang kita lakukan di sisiko oke saya mulai dari yang pertama teman-teman untuk mengetahui apa saja alat yang bisa kita gunakan di sisiko kalian klik saja satu kali di paling atas itu ada in device teman-teman dimana in device ini terdiri dari komputer lalu ada PC ada laptop dan sebagainya intinya adalah ini adalah fitur ataupun perangkat yang digunakan pada user dan disini ada router teman-teman jadi router ini sebenarnya menyesuaikan dari milik sisiko teman-teman jadi cara settingnya itu itu adalah standar yang digunakan pada router milik sisiko setelah itu disini ada switch teman-teman ada empty dan sebagainya untuk kustomisasi ataupun switch yang sudah jadi lalu ada perangkat wireless teman-teman disini mulai dari access point mulai dari wireless router dan BTS teman-teman ya disini ada node untuk kalian yang ingin memberikan catatan pada saat kalian ingin mengakhiri dari desainnya kalian bisa memberikan nama ataupun upsell disini nah disini dibawah ada multi select teman-teman untuk melakukan bisa kustomisasi lalu kalian ada pilihan draw untuk kalian yang ingin melakukan custom gambar yang dalam bentuk bidang kota ataupun bidang bulat teman-teman teman-teman dan sebagainya ya lalu disini ada one teman-teman one ini adalah gambaran dari internet teman-teman jadi kalau kalian ingin membuat skema one kalian gunakan fitur ini lalu ada security teman-teman lalu disini ada hub ya jadi hub ini seperti halnya milik switch tadi jadi fungsinya sama tapi memiliki fitur yang berbeda teman-teman jadi disitu ada hub dan repeater oke kita mulai saja disini saya akan membuat skema sederhana teman-teman dari contoh kasus yaitu pada jaringan lokal yang menggunakan koneksi kabel dan koneksi wireless teman-teman ya oke yang pertama saya akan membuat sebuah end device disini kita pilih adalah server teman-teman setelah itu di server ini saya ingin mengkoneksikan ke 3 klien dan saya ingin mengkoneksikan ke 1 klien wireless itu artinya saya membutuhkan satu perangkat lagi namanya adalah switch disini kita pilih switch teman-teman ya saya menggunakan switch biasa seperti ini karena saya tidak membutuhkan terlalu banyak teman-teman ya jadi cukup dengan beberapa port saja setelah itu saya akan menggunakan 3 komputer untuk connect ke servernya teman-teman caranya yaitu dengan klik tengah lalu kita pilih end device lalu karena disini ada 3 teman-teman supaya kalian bisa membuat lebih cepat kalian bisa menggunakan fitur multi-create nah disini multi-create ini kalian masukkan dari jumlah yang kalian butuhkan disini saya butuhkan 3 komputer lalu disini kalian oke dan kalian pilih apa yang akan kalian munculkan disini saya pilih PC teman-teman ya lalu saya buat seperti ini dan saya tata supaya rapi nah disini PC nya disini switch nya setelah itu saya memerlukan satu perangkat untuk koneksi wireless namanya adalah kita masuk ke wireless dan kita masuk ke access point teman-teman jadi ini untuk mengoneksikan klien ke server teman-teman ya setelah itu saya memerlukan satu klien dimana klien ini adalah klien yang mendukung fitur wireless teman-teman yaitu laptop oke jadi seperti ini nah disini kita bisa mengoneksikan antar perangkat ini dengan kabel dan dengan wireless teman-teman yang pertama saya koneksikan server dulu jadi saya klik servernya lalu saya konek saja lalu saya konekkan ke switch lalu kalian pilih kabelnya kalian pastikan kalian tahu tipe kabel yang harus kita gunakan teman-teman kalau misalkan berbeda fungsi maka kita menggunakan strike kalau misalkan fungsinya sama kita menggunakan cross saya akan menggunakan strike karena berbeda fungsi antara server dan switch teman-teman ya jadi saya pilih seperti ini server pada eth1 lalu switch pada eth1 lalu untuk kembali kalian bisa mengklik icon di samping kiri connect teman-teman jadi kalian lihat di atas itu ada tulisan connect lalu di sebelahnya itu ada icon skema teman-teman kita klik saja jadi seperti ini tampilannya setelah itu kita bisa mengkoneksikan yang lain teman-teman saya klik PC nya lalu saya connect lalu saya klik switch nya lalu saya pilih kabelnya dan pilih strike through dan lalu klik dari lankat milik PC dan masukkan ke switch di eth2 lalu itu juga PC selanjutnya klik connect lalu kita pilih switch lalu kita pilih kabelnya strike lalu kita pilih lankat pada PC dan kita masukkan ke switch port 3 begitu juga dengan PC yang terakhir connect switch lalu kita pilih kabelnya pilih strike lalu kita pilih lankat PC lalu kita pilih switch eth4 dan kita masuk ke skema nah setelah itu kita akan mengkoneksikan case point ini teman-teman karena access point ini tidak memiliki slot pada switch jadi switch nya ini sudah penuh teman-teman slotnya kita harus lupa dulu switch nya secara fisik teman-teman ya silahkan kalian klik switch lalu kalian pilih physical lalu kalian bisa hapus dari fiber optic disini teman-teman yang tidak kita gunakan jadi saya geser saja ke bawah seperti ini lalu saya disini tidak bisa digeser karena belum dimatikan teman-teman silahkan kalian matikan dengan cara klik tombol sebelah kanan itu teman-teman ada 1 dan 0 jadi kalian klik 1 kali sampai lampunya mati lalu kalian geser dari bawah ke atas teman-teman jangan lupa hapus dulu teman-teman dari atas ke bawah lalu kalian geser dari bawah CFE lalu kita geser ke atas dan nyalakan kembali dan ini switch nya sudah kita kustomisasi menjadi 5 port teman-teman lalu saya kembali ke skema lalu saya pilih akses point dan saya koneksikan ke akses point ke switch dan saya pilih kabelnya pilih stack through dan kalian masukkan di utv milik access point dan kalian masukkan ke switch pada port ke 5 lalu masuk skema jadi seperti ini teman-teman ya jadi semua koneksi sudah terjadi dan disitu ada keterangan warna hijau teman-teman nah setelah itu disini ada laptop yang belum connect teman-teman karena laptopnya ini masih belum menyalakan wifi atau menggunakan perangkat wireless teman-teman jadi kalian klik laptopnya lalu kalian pilih fisikal nah kalian jangan lupa matikan laptopnya teman-teman jadi tombol yang di bawah kiri itu ada tombol seperti itu di sebelah kabel teman-teman sebelah kanan kabel colokan adapter kalian matikan seperti ini lalu kalian geser dari ethernet miliknya laptop ke bawah ini artinya menghapus perangkat ini teman-teman lalu memasangkan perangkat wireless di bawahnya itu ada linksys wbc300n kalian geser saja klik tahan lalu geser ke atas lalu kalian nyalakan lagi laptopnya dan kalian masuk ke skema teman-teman disini kalian sudah menyelesaikan pemasangan perangkat untuk konfigurasinya kita akan lanjutkan di video selanjutnya teman-teman oke sekian tutorial yang pertama teman-teman semoga kalian paham dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan untuk kalian yang punya pertahanan silahkan masukkan ke kolom komentar kalau kalian suka dengan video ini silahkan like videonya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya